Alhamdulillah wa syukur lillah wa la kawla wa la buwata illa billahi aliyul adhim Amma Ba'du, Bu Susi Kunto yang saya hormati beserta putra-putri dan wayah dan teman-teman ada Pak Masuri, Pak Malik, Pak Agus, Pak Gifari dan lain-lain moaf saya tidak menyebut satu persatu dan adik-adik ikatan Maswa Muhammadiyah di Gajah Mada pertama saya menyampaikan apresiasi saya yang tinggi atas kegiatan ini saya kira ini sebuah kegiatan yang sangat bagus dalam rangka tadi dikatakan oleh Bu Susi silaturahim di antara kita keluarga besar di Muhammadiyah Universitas Gajah Mada dan yang kedua mengingat kembali sumbangan-sumbangan yang pernah diberikan oleh apa ya, tokoh-tokoh kita senior-senior kita di Universitas Gajah Mada jadi saya tadi menyimak tulisan dari Bu Susi Kunto memang saya tulisan itu luar biasa sebuah rekaman pribadi yang luar biasa betapa Bu Susi ini memiliki hubungan yang luar biasa dengan almarhum ya memang tentu saja sebagai seorang istri tapi lebih dari itu beliau mendukung penuh jadi karir dari almarhum Pak Profesor Kunto Wijoyo itu jadi saya kira puncak dukungan beliau itu ketika Pak Kunto Wijoyo dalam keadaan yang sakit dan tidak bisa menyampaikan dalam bentuk apa, oral, bicara ketika mendapatkan posisi gelar guru besar sejarah di Universitas Gajah Mada maka yang membacakan pidato guru besar itu adalah Bu Susi Kunto sendiri jadi saya kira kita perlu tepuk tangan sama beliau luar biasa ya yang kedua saya juga menyaksikan karena saya mengenal beliau Pak Kunto Wijoyo itu sejak beliau pulang jadi beliau itu adalah alumni dari sebuah perguruan tinggi salah satu yang terbaik di Amerika yang bernama Universitas Columbia jadi saya kira dengan latar belakang pendidikan yang didapatkan di situ Pak Kunto Wijoyo itu luar biasa dan yang tidak hilang dari beliau itu seperti sampaikan oleh Bu Susi adalah beliau itu adalah very humble personality jadi beliau itu memiliki apa ya kepribadian yang menghormati seperti katakan tadi banyak orang jadi saya pernah mendengar dari beliau betapa beliau itu tidak membeda-bedakan tidak hanya Muhammadiyah tidak hanya umat Islam tetapi antar apa keyakinan jadi beliau itu sangat dekat dengan senior beliau yang sangat terkenal juga apa sejarawan Pak Sartono ya Pak Sartono kato dirja beliau itu kan sedikit di bawahnya saya tidak tahu selisihnya berapa jauh ya cukup jauh jangan amalgam Pak Sartono kemudian juga ada sejarawan besar lain di Indonesia ini saya tidak tahu apakah sama usianya atau senior beliau yaitu Pak Profesor Taufik Abdullah itu itu anunya ya ya beliau itu Pak Taufik Abdullah itu sehari-hari sebenarnya bekerja di LIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tapi mendapatkan gelar guru besar dari sejarah Fakultas Ilmu Budaya itu jadi antara Pak Taufik Abdullah dengan Pak Kunta Wijoyo itu memang hampir seperti tidak pisahkan jadi kalau kita runut katakanlah sejarawan terkemuka di Indonesia maka tentu salah satunya nomor satu katakanlah Profesor Tono yang apa senior yang kebetulan beliau yang mohon maaf kalau menyebut ya saya tidak tahu Kristen apa Katolik beliau Katolik ya tapi beliau hubungannya dengan Pak Kunta dekat sekali apa Pak Robo Mangun ya Almarhum Robo Mangun kemudian Pak Taufik Abdullah dan tentu saja dengan rekan-rekan kita disini saya ingat persis beliau itu sangat membela jadi siapa tokoh-tokoh pergerakan yang berpusat di Masjid Sudirman itu siapa Mas Awas itu Irfan Awas itu juniornya siapa yang sekarang masih ditahan yang mau dibebaskan oleh Pak Yusril kemudian ternyata enggak jadi Pak siapa Abu Bakar Abu Bakar Ba'ashir jadi di bawah Abu Bakar Ba'ashir itu operatornya adalah Mas Irfan Esawas yang pusatnya di Masjid Sudirman nah beliau dulu yang menjadi incaran dari Orde Baru tapi beliau sangat dibela oleh Pak Kunta Wijaya jadi walaupun beliau itu sangat dekat dengan semua orang tapi beliau juga sangat dekat yang kita sebut ya dalam bahasa sekarang walaupun mungkin sebagian kita enggak setuju ya dengan istilah gerakan radikal Islam jadi salah satu waktu itu personifikasinya adalah Mas Irfan Awas itu karena itu menjadi incaran Orde Baru di Masjid Sudirman dan oleh Pak Kunta Wijaya itu dibela betul janganlah yang namanya kucing itu dijadikan harimau jadi adik-adik kita itu sebenarnya cuma kucing-kucing yang biasa saja tapi oleh Orde Baru dibesarkan menjadi harimau dan menjadi sasarana jadi mudah-mudahan hal-hal semacam itu tidak tidak terulang lagi jadi beliau tentu bersahabat sangat dekat dengan kami dengan Pak Amin Rais dengan Pak Masuri dan lain-lain yang mendirikan pesantren Budi Mulia di sana sedikit cerita pribadi sedikit cerita pribadi jadi beliau itu kan bisa disebut sebagai great thinker jadi pemikir besar saya kira tidak banyak pemikir besar yang original yang dilahirkan oleh Republik ini jadi beliau itu bisa memamah buku-buku barat tetapi juga beliau tidak meninggalkan esensi Al-Quran yang dibacakan oleh Buh Susi Kunto tadi Al-Quran Al-Imran 110 itu yang kemudian menjadi salah satu bestseller yang tadi tidak sempat saya masih punya satu juga paradigma yang diedit oleh Mas A.E. Priyano itu salah satu buku bestseller ketika itu ketika belum zaman informasi-informasi itu jadi semuanya serba cetakan jadi itu adalah selalu dirujuk dimana-mana terutama oleh pemikir-pemikir sosial jadi saya kira beliau bisa disebut sebagai great thinker dan yang saya rekam adalah beliau itu pikirannya jauh melampaui dari gerakan fisiknya sedikit ilustrasi kecil saja beliau itu terus terang betul lo penggaya gak bisa nyetir mobil betul ya bu ya yang bawa mobil kemana-mana itu bukunto ini iya pernah belajar tetapi karena pikiran beliau itu melihat semrawutnya lalu lintas jadi yang beliau bayangkan itu wah saya berada di dalam sebuah sistem yang selalu minta itu kalau dibayangkan sekarang itu lebih lagi gitu dulu kan lebih lebih apa ya itu nah satu saat beliau itu ya kami rapat di pendok budi mulia sana beliau datang dari kantor itu naik sepeda motor kita tepuk tangan wah rumahnya sukses apa naik pespa kita tepuk tangan itu wah Alhamdulillah beliau sudah bisa nyetir sendiri tapi katanya itu yang pertama dan yang terakhir saya gak tahu jadi itu menunjukkan bahwa beliau itu berfikirnya jauh melampaui gerakan-gerakan fisiknya jadi sejak beliau sakit dan kita semua menangis waktu itu di apa di Sarjito itu tiap malam gantian tunggu dan salah satu diantaranya Bung M.H. yang dikutip di tulisannya Bu Susi Gunto itu luar biasa karena beliau itu tadi dikatakan salah satunya sangat humanis beliau tidak membeda-bedakan yang datang ke situ tidak hanya teman-teman Muhammad dia tidak hanya teman-teman Islam tapi juga semua mendoakan agar Pak Gunto secepatnya sehat dan Alhamdulillah beliau sehat dan itulah yang saya katakan tadi apa tadi istilah Bu Gunto itu personalite yang luar biasa bahwa energi batinnya itu melampaui energi fisik jadi dalam keadaan fisiknya yang katakanlah sangat apa sakit waktu itu tetapi beliau masih sangat jenik itu sebabnya dikatakan Bu Gunto tadi bahwa produksi buku-bukunya itu hampir sama antara ketika sakit dengan ketika beliau itu masih sehat jadi saya kira supaya yang lain juga bisa kebahagiaan saya sekali lagi sangat apa mengapresiasi kegiatan ini silahkan adik-adik sudah ada buku-buku beliau ya bisa dibahas kalau di masjid kampus tempat beliau itu ada memang yang namanya profetik itu yang diselenggarakan oleh Pak Dekan Fakultas Filsafat ya yang secara rutin ya yang gantian untuk membahas saya kira itu bagus dan buku beliau yang apa itu ya yang tadi salah satunya itu saya kira termasuk Filsafat itu Islam sebagai ilmu itu adalah sebuah ya sayang waktu beliau menulis itu terbatas tapi saya kira ini termasuk salah satu masterpiece ya jadi dalam rangka integrasi antara ilmu yang kita sebut ilmu-ilmu umum dengan ilmu keagamaan jadi sekali lagi selamat Bukun Toh mudah-mudahan Bukun Toh masih bisa merekam kembali tulisan-tulisan pendek siapa tahu kemudian bisa melanjutkan untuk menuliskan atas nama Pak Kuntow saya kira itu satu yang luar biasa dan adik-adik saya kira ini kesempatan tidak tertutup bagi adik-adik yang belajar sejarah tetapi siapapun yang menekuni tulisan-tulisan almarhum itu saya kira itu satu yang sangat besar jadi merawat warisan intelektual Bukun Toh terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesudah Pak Prof. Khairil saya sungguhnya masih agak jauh di bawah karena di samping saya ada Pak Masyuri cuma karena beliau datangnya terlambat jadi saya didahulukan nanti insyaAllah beliau juga akan memberi catatan untuk kita semuanya tentu juga ada beberapa Mbak-Ubapak dosen yang juga hadir di forum kita ini pertama saya pribadi mengenal almarhum Pak Kuntowi Joyo itu ketika aktif di gelanggang mahasiswa mahasiswa sejak tahun 82 jadi dan pada tahun-tahun itu saya termasuk yang aktif di ikatan mahasiswa Muhammadiyah tetapi karena saya kuliahnya di IAIN di UIN saya kemudian bergabung di UIN dan juga darul arkomnya ya saya bergabung di ikib Muhammadiyah karena di kelanggang terutama sholat jumat dan sholat taraweh itu saya akhirnya perkenalan langsung dengan almarhum ya ya itu pertama kali kemudian yang kedua diluar dari IMM dan juga Muhammadiyah saya kenal almarhum ini juga lewat forum-forum baik nasional maupun lokal itu di diskusi seminar dan lain-lain itu saya pribadi mengenal almarhum dan tentu juga di forum-forum di luar itu ya sering juga dialog dan bincang-bincang tentang pemikiran almarhum satu yang mungkin saya tangkap dari bacaan saya terhadap sejumlah tulisan almarhum adalah bahwa almarhum ini seorang muslim seorang mu'min seorang yang bertauhid dan tauhidnya itu mendalam ya seorang yang memang berteolog berteologi berteologi dan teologinya itu mendalam satu yang menarik yang saya tangkap dari gagasan beliau tentang masalah itu adalah beliau berteologi bertauhid beragama tetapi tetapi disini lebih menekankan keberagamaan keberimanan kebertauhidan yang fungsional jadi tidak pada tataran doktrinal tetapi masuk ke ranah fungsional tauhidnya itu dalam bentuk aksi action mungkin dalam bahasa Muhammadiyah tauhid itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amal jadi perpaduan antara iman dan amal itu itu sesungguhnya yang ada pada pribadi Pak Kuntur jadi itu dia menawarkan tauhidnya itu dalam bentuk aksi aksi yang seperti apa ini bisa kita baca dari sejumlah karya beliau dan juga sebagian dari cerita Bu Susi tentang masa lalunya dan saya kira itu sesuatu yang yang sangat menarik pada gagasan Pak Kuntur yaitu bahwa sesungguhnya esensi tauhid itu adalah keberpihakan dan ini dalam bahasa beliau adalah sebuah apa namanya gerakan dihumanisasi yang dia terjemahkan dia kekembangkan dari tesis Al-Qur'an tentang Kuntum Khaira Ummah Ukhrid Jadlinna Stakmur Nabil Ma'ruf jadi Stakmur Nabil Ma'ruf itu itu disebut dengan humanisasi kemudian Tan Haunah Nabil Mungkar itu disebut dengan liberasi dan yang ketiga adalah trans jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa mengapa dia memunculkan tesis tentang humanisasi karena dari pengamatan beliau bahwa perkembangan sosial atau kita sebut dengan sebuah proses sosial yang pada masa ketika dia lagi aktif menggagas ya tentang keadaan itu bersamaan dengan proses industrialisasi dan modernisasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia itu oleh Pak Kutut menyebut bahwa sebuah proses yang sesungguhnya juga berpotensi bahkan telah mereduksi kemanusiaan itu sesungguhnya itu menarik sekali nah karena itu orang bertahud itu harus dituntut untuk berpihak kepada kemanusia jadi menyatakan tahud itu dalam bentuk humanisasi kesalahan yang berpihak kepada kemanusia nah ini menurut paham saya pandang pemikiran saya Pak Kutut betul-betul sangat-sangat mendalam tentang jiwa kemuhammadiyah nah Muhammadiyah itu dari teologi Al-Ma'un itu sebenarnya menyentuh pada aras kemanusia banyak pemikir yang muncul bersama dengan itu misalnya gagasan Pak Amin tentang Tauhid sosial itu sebenarnya adalah sejalan dengan dengan humanisasinya Pak Kutut itu kalau kita tarik ke belakang itu kan dulu namanya teologi Al-Ma'un lahirnya Muhammadiyah tapi kita kaitkan dengan pemikiran memikir besar dunia misalnya gerakan syariati di Iran itu juga sebenarnya adalah berpihak kepada kemanusia misalnya kita tarik ke agak modern misalnya nah tokoh seperti siapa yang menggagas tentang teologi pembebasan Askar Ali Engineering kalau saya tidak nyebrang ke pandangan Paulo Freer misalnya tentang itu juga ada pengaruh itu tetapi itu semua masuk juga misalnya Hasan Hanafi dengan istilah kiri Islam dan beberapa yang lain itu sebenarnya adalah pandangan-pandangan yang menginginkan supaya orang bertauhid beriman dan beragama itu harus betul-betul fungsional yang dihujuk ke dalam aksi-aksi kemanusia nah karena itu saya apa namanya memahami dari pikiran Pak Kunto ini sesungguhnya dia menginginkan supaya orang bertauhid itu ya berteologi itu ada sebuah konsep yang mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaan dalam horizon ketuhanan dan sebaliknya secara dialektik menyingkapkan nilai ketuhanan dalam horizon kemanusia jadi Pak Kunto mengajakkan kita supaya nyatakan keberagamanmu dengan keberpihakan terhadap problem kemanusia nah ini sesungguhnya yang sampai hari ini saya boleh menyatakan mengapa Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi yang yang mengklaim dirinya sebagai gerakan amal karena bukti iman itu adalah amal nah karena itu saya kira membaca pikiran Pak Kunto itu sebenarnya kita dibawa masuk ke sebuah sebuah medan bahwa inilah sejujurnya apa yang selama ini kita kita bicara kita lakukan atas nama Muhammadiyah jadi hari ini sejujurnya Pak Kunto mengingatkan kita untuk kembali meneguhkan jati diri kita sebagai sebagai kadir dan aktivis persyarikatan saya sebatas itu saya mencoba menyelami apa namanya pikiran-pikiran dari Pak Kunto tentu yang lain-lain tadi sampaikan Pak Khairi dan juga Bu Susi itu saya tidak perlu lagi untuk menggaris bawahnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bisa kita beri applause kami mau ucapkan selamat datang kepada Mbak Sarah Mantopani selaku pembina bidang Imawati IMM UGM lalu mengingat tadi dari Pak Mali Kusman mengenai Tauhidu tadi kita kita teringat salah satu cuplikan puisi dari Daun Mak Rifat Mak Rifat Daun saya coba bacakan ya meskipun kemampuan seni puisi saya kurang anggap bagus aja ya ini ceprikannya sebagai hadiah Malaikat menanyakan apakah aku ingin berjalan di atas mega dan aku menolak karena kakiku masih di bumi sampai kejahatan terakhir dimusnahkan sampai Doa Fak dan Mustaf Afin diangkat Tuhan dari penderitaan ya aplastum jadi keinget bahwa tidak ada kata istirahat sebelum keadilan ditegakkan kalimat dari Pak Saito Lele selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Masyuri Masyur Assalamualaikum Warahmatullahi 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 ada dua bagian yang saya sampaikan yang pertama adalah kenangan pribadi saya terhadap Pak Konto seperti kata Pak Hairia tadi ketika Pak Konto dirawat di ICU kita bergantian gitu ya dan salah satunya mungkin ini apa tradisi Muhammad ya tidak sedikit diantara apa kita yang hadir itu membawa sesuatu gitu ya untuk apa untuk teman yang harus yang nunggu ada roti ada sate lontong macam-macam tapi satu yang paling saya ingat adalah dari beberapa kali kunjungan itu saya pernah sejak masih agak sore di cendela itu seperti semua kita itu mengharap ada sesuatu keajaiban itu saya cukup lama di situ dan saya kaget betul ketika kemudian ada suara azan itu kan saya mata saya itu melihat ke keranjang masjid ke alam marhum itu ketika ada suara azan itu seperti orang terbang saya sabi Allah luar biasa itu yang saya kenang sampai sekarang dan barangkali itu bagian dari tanda ketakwaan Pak untuk kepada Allah yang kedua sepanjang saya berkenalan bergaul sedang bertemu Pak Tentu itu enggak pernah ketawa terbah tersenyum melepar tapi tertawa terbah apalagi ngakak itu saya enggak pernah tahu senyum aja dan enggak pernah mau nyelah pembicaraan orang kalau enggak mendapat paling senyum apalagi kemudian menemukan suatu yang pertentangan itu saya belum pernah melihat dan itulah wujud dari kesalahan sosial dan intelektual seorang Gunto Wijaya karena salah satu ciri akademisi itu adalah tidak pernah menyalakan apalagi mendiskreditkan pemikiran orang lain nah yang kedua saya ingin bicara tentang Bapak pemikiran Pak Gunto tentang Perbatik ini semua orang mengatakan Pak Gunto itu orang yang lembut santun kalau boleh saya mengatakan dengan bahasa saya orang Tengger ini kalau saya Pak Gunto orang seperti saya Pak akhirnya ini meskipun orang Madura ini agak pangeran jadi apa yang dikemukakan Pak Gunto dengan berbagai macam cara ungkapan seperti kata Pak akhir ya emat saya itu semuanya satu bahasanya itu yang jelas adalah jadi orang Islam itu tidak ada satupun yang terlepas dari tata nilai Islam termasuk berakademis berakademisi itu artinya dalam kegiatan keilmuan karena itu setiap bidang ilmu itu bukan sekedar dilihat dalam perspektif Islam tapi juga didasari dituntun dibimbing dengan tata nilai Islam saya kira itu yang saya tangkap meskipun bahasanya lembut karena itu apa yang ditulis Pak Kunta itu kan tidak pernah ada yang vulgar jorok apalagi jorok semua mengharap lembut indah dan itulah Islam santun indah yumanis kemagi karena memang itulah salah satu esensi kita karena tanda Islam yang utama itu seperti dalam surat Al-Baqarah yang kedua itu Al-Labi na'yuk minu bilway yang pertama itu percaya kepada yang kaya dan esensi dari itu adalah bahwa yang dimiliki manusia itu sedikit sekali karena begitu banyak hal yang lain yang berada di bawah kekuasaan Allah dan kita tidak banyak tahu tentang itu saya kira itu menjadi catatan sekaligus panduan bagi kita semua jadi kita tidak bisa sholat dengan baik kalau kita tidak yakin bahwa nanti kita mati dan ada surga dan ada rata kita tidak mungkin akan berbuat baik dengan ikhlas kalau kita tidak yakin bahwa Allah akan memberikan janji yang pasti atas semua amal karena itu betapapun intelektualitas kita jangan pernah meragukan bahwa ada begitu banyak hal yang kaya dalam arti di luar keterbatasan di luar kemampuan akal kita saya kira itu catatan kecil saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh kembali ke humanis oh iya sekedar menginatan Pak Mas Kuri merupakan salah seorang promotor untuk agenda kajian profetik ya pragusur ya Pak di masjid kampus bersama dokter arkom dan Prof ahimsa cuma kami mengabarkan Prof ahimsa hari ini berhalang hadir karena masih ditarakan jadi beliau menitipkan salam kepada kita semua untuk selanjutnya kami mohon kepada sebenarnya dosen saya ini dosen juli teknik fisika Bapak Ahmad Agus Tiawan kami persilakan punya untuk Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ini jadi ketemu dengan benarnya semangatnya IMM menemukan apa pendaratan biasanya kita ketemu mungkin di dunia maya kirim-kirim dan sebagainya sekarang ini ada kesempatan yang terbaik bertemu di dunia nyata di darat dan bisa langsung banyak belajar dari apa pelaku sejarah yang sesungguhnya 2005 sampai 2019 itu berapa tahun itu kerasa betul gue sulit enggak kerasa ini ada gap antara adik-adik IMM saya dan pelaku sejarah seperti angkatannya Pak Kairil dan bapak-bapak yang senior ini menjadi menarik karena ada satu benang merah yang harus selalu diteruskan ke adik-adik kita juga termasuk kita-kita yang ya setengah lah ya setengah muda dan ingin selalu ada regenerasi terus yang kuat juga kepada para mahasiswa tadi testimoni-testimoni yang sifatnya agak ya agak apa istilahnya tentang Pak Kunto dan apa semangat-semangat yang sifatnya sosial humanis di case saya kebetulan saya di bidang engineering tapi saya juga bisa menangkap semangat membumikan apa islam ya bergerak dan seterusnya itu tadi juga di sisi engineering maupun kalau bahasa sekarang ini ada istilah sustainable development saya pikir Pak Kunto juga mengangkat isu itu ya pembangunan berkelanjutan atau istilah-istilah yang sudah sudah apa ya sebenarnya ada istilah-istilah yang lain yang jauh lebih holistik semangat membawa islam untuk turun ke permasalahan di akar rumput kita juga di UGM kebetulan juga punya banyak tools untuk melakukan itu tadi saya sempat berbicara juga dengan beberapa mas-mas dan mbak-mbak tadi ada yang bercita-cita untuk membawa apa semangat memiliki desa binaan ya yang barusan pulang kuliah kerjanya tadi Kalimantan tadi ya saya juga dengar seperti apa tantangannya dan seterusnya dan itu adalah Indonesia banget dan Indonesia itu ternyata di titik-titik 3T tadi terluar apa terdepan dan terlupakan itu ternyata ada titik-titik Muhammadiyah disana bener gak yang paling menarik adalah dan itu menjadi viral dan menjadi sangat on banget waktu kita punya film Laskar Pelangi dulu dan itu monumental dan apa itu semacam marketing khusus yang mungkin tidak dilakukan oleh kita-kita tapi kita jadi sadar bahwa ternyata Mas Givari ini kalau jalan kebangga yang masih nengok SD apa mas SD Belitung ya tempatnya guru siapa Bu Muslimah Anda bisa bayangkan kira-kira mau gak adik-adik ini KKN disana melakukan seperti Bu Muslimah yang dilakukan dan seterusnya ya that's reality itu adalah kenyataan dan ternyata apa yang bisa hidup yang bisa menghidupkan itu memang orang-orang tanggur saja ya Anda bisa bayangkan membutuhkan apa disana dan kalau kita mau buka lagi mungkin di Papua mungkin di bahkan kepulauan-kepulauan kecil pun juga seperti itu juga tantangannya ya dari sisi itu saya melihat potensi sangat besar ya bagaimana bergerak dan seterusnya kalau adik-adik IMM ini mungkin yang sekarang ini ya taunya gedung ini sudah jadi mungkin Pak Fahirel dan kawan-kawan yang senior-senior ini tahu seperti apa gedung ini dulu ada cerita tentang rumahnya Pak Air Pak Rudin bagaimana Pak Air Pak Rudin dulu berkehidupan sehari-harinya jualan apa jualan bensin bisa gak bayangin seorang ketua Muhammadiyah jualan bensin bisa gak bayangin kayak gitu terus nanti malamnya ngisi ramadhanan ya bu ya di di gelanggang mahasiswa yang 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 dalam di TVI juga kalau di gelanggang itu yang yang berjubel kebuat sampai mana-mana jadi itu adalah action yang yang real yang tadi disampaikan oleh belahan jiwa Pak Konto yang dengan sangat dan itu masih terkejut-kejut juga Bu Sesi tadi yang masih melihat apa ada lesson yang banyak sekali keterkejutan tadi banyak sekali yang bisa diangkat baik dari pengalaman hidup maupun mungkin futuristiknya dan lebih penting adalah tetap membawa semangat ini menjadi sesuatu yang lebih nyata apalagi tantangan adik-adik sekarang adalah millennials tantangannya adalah gadget tantangannya adalah connectivity tantangannya seolah-olah tidak ada lagi apa kesempatan untuk mendiskonek satu dengan yang lain tetapi ini juga jangan sampai menjadi seolah-olah hanya pekerjaan dunia maya saja dunia nyata tetap harus dikerjakan tapi juga dengan semangat yang apa turun ke bawah masuk ke akar rumput bahkan dalam kes tertentu saat ini yang kekinian untuk kes dikti untuk kes kemendikbud kita punya panglimah baru ya nanti panglimah gojek anda bayangan itu adalah anda banget kan anak-anak sekarang banget anak-anak yang generasinya IMM sekarang banget yang menerima dan mengikuti dan apa menikmati teknologi dengan segalanya kenapa tidak kita juga membawa semangat kemuhamadiahan tadi lebih turun ke bawah dari sisi pengabdian masyarakatnya dari sisi cakupan yang Indonesia banget dari Sabang sampai Merauke yang kita juga harus jaga dari kes Papua yang teransam seperti itu apakah kita bisa mengikatnya dengan sisi yang lain baik itu sisi humanisme sisi Islam dan seterusnya tapi mereka harus dijaga dengan terjun langsung dengan berada di lokasi tidak hanya dari jarak jauh mereka perlu kita rangkul terus dengan action dan action itu adalah darah dari Muhammadiyah darah dari berkegiatan dan seterusnya mungkin semangatnya itu kalau anak-anak teknik selalu saya tawari selalu saya tantang bisa ngapain kita IMM disini saja misalnya di kelas ini saja di ruang ini saja semua fakultas ada benar kan ya pasti UGM punya jalur kenapa tidak kita gunakan juga salah satunya untuk misalnya kuliah kerja nyata dengan konseptualnya sudah sudah lulus ada ada masih ada disini mau berkhidmat ya yang dulu melakukan KKN dengan fisik sekarang sudah bisa memikirkan konseptual yang lebih kontinus dan seterusnya why not kita gunakan juga untuk kes-kes yang lebih dalam semangat kuntowi joyo tadi kita teruskan dalam gerak langkah dari masing-masing ke ilmuwan sendiri-sendiri masing-masing yang peternakan ya peternakan yang teknik fisika tadi pengen mengangkat isu apa seperti itu kira-kira dan kemudian ini adalah mempunyikan keilmuan-keilmuan yang sudah disiapkan dan diteruskan yang lebih penting adalah meneruskan semangat Pak Kuntol di tahun-tahun ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami mengucapkan sukang rawuh selamat datang kepada Bu Alimah Tulkiptia mungkin Bu Alimah berkenan ke ini namanya meja plane atau meja bundar ya oh Bu kan lebih dekat Bu menangkap dari Pak As jadi kita membumikan kembali semangat-semangat Muhammadiyah ya Pak kalau kemudikan Pak Asa itu ilmu amaliyah amal ilmiah jadi bagaimana kita mengimplementasikan tadi konsep-konsep kita nyatakan implementasi nyata pada masyarakat langsung baiklah untuk selanjutnya saya yang master masih vari yuristi Adi kami persilakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah senang sekali bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar Muhammadiyah UGM dalam acara silaturahmi yang diselenggarkan adik-adik IMM UGM ini Bu Susi saya Kifari saya alumni sejarah saya masuk sejarah 2007 Pak Kunto saya itu 2005 jadi ketika saya masuk baru di sejarah sudah tidak bertemu lagi Pak Kunto tetapi saya kira cerita dan waris intelektual secara khusus di bidang sejarah yang diwariskan Pak Kunto luar biasa dan itu yang selalu disampaikan oleh desain-desain kami lebih khusus kalau dalam apa namanya jaringan intelektualnya bawahnya atasnya Pak Kunto adalah Pak Ibrahim Alvian kemudian bawahnya Pak Kunto adalah Pak Adabi Darban kira-kira kalau dalam di di prodi kami untuk jejaring apa nam pengkaji sejarah sosial Islam beliau-beliau ini dan kemudian Pak Adabi menjadi pembimbing skripsi saya jadi kedekatan secara emosional kemudian muncul juga atas Pak Kunto kemudian saya ingat betul saat membaca beberapa artikel Pak Kunto ada tiga hal yang paling dicintai oleh Pak Kunto beliau mengatakan tiga S yang pertama adalah sejarah yang kedua sastra dan ketiga tentunya istri tercinta dan kami selaku mahasiswa sejarah saat itu kami diingatkan bahwasannya Pak Kunto punya amal jariah luar biasa atas keluarga mahasiswa sejarah karena beliau punya buku yang pasti semua mahasiswa sejarah se-Indonesia baca pengantar ilmu sejarah itu royaltinya itu di wakafkan kira-kira begitu diserahkan kepada PKMS keluarga mahasiswa sejarah himal kami jadi himal sejarah itu setiap tahun mengambil royaltinya yang itu istilahnya Pak Kunto sudah meninggal sudah tiada tetapi mahasiswa terus mengalir untuk mahasiswa-mahasiswanya dengan ilmu yang bermanfaat luar biasa kemudian tadi menyambung dari yang disampaikan Pak As saya kira saya teringat satu artikel yang dirilis Pak Kunto tentang beliau mengkritik perkaderan Muhammadiyah sebetulnya yang terlalu bias gender kenapa ada NA kenapa ada IPM ada pemuda Muhammadiyah kenapa ada Muhammadiyah kenapa ada Aisyah kenapa kemudian batasnya itu adalah gender meskipun di IPM dan IMM mix begitu kemudian saya terpikir apa namanya memang kemudian tawaran Pak Kunto adalah bagaimana perkaderan itu juga berbasis profesi-profesi karena memang tadi yang khusus disampaikan era industrialis itu kan kemudian orang hadir dengan banyak profesi-profesi baru dan Muhammadiyah harus hadir harus hadir untuk menggarap perkaderan-perkaderan dalam berbagai profesi yang kemudian bisa dilakukan nah kemudian saya kemarin ketika dihubungi adik-adik IMM mau menyelenggaran acara ini kemudian saya undang yaudah yuk kevokasi kemudian saya di vokasi kemudian yuk ngobrol-ngobrol terus kemarin terpikir satu konsep yang sebetulnya itu saya terinspirasi dari Pak Kunto yakni sepertinya cukup urgen ketika Muhammadiyah agar struktur Muhammadiyah yang formal ini bisa masuk ke PTN ke Perguruan Tinggi Negeri itu kita urgen untuk memiliki pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah selama ini PCIM PRIM itu kan identik di luar negeri yang kemudian akses atas Muhammadiyah pimpinan pusat bisa mengkader langsung karena ada jalur resmi strukturalnya selama ini ke PTN di lingkup pimpinan Perguruan Tinggi Negeri itu tidak ada akses secara struktural dari pimpinan Muhammadiyah untuk masuk mengkader dan sebagainya padahal entitas warga Muhammadiyah seperti di UGM sendiri ini juga banyak sekali ada banyak dosen yang mungkin waktunya lebih banyak di kampus dari di rumah sehingga mungkin beliau-beliau tidak aktif tidak mungkin aktif di pimpinan cabang pimpinan ranting karena keterbatasan waktu kemudian juga mahasiswa juga banyak waktunya habis di kampus standik mungkin ya kalau tendik latar-latas ya sesuai jam kerja tetapi juga saya kira perlu digarap sebagai satu entitas simitas akademika ini perlu didekati dengan satu perkadaran khusus ya ini bagaimana kemudian nanti ada Baitul Arkom pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah bulak sumur itu kan luar biasa itu luar biasa saya kira untuk mencas kemuhammadiyah dan ini adalah aset persyarikatan aset persyarikatan yang kemudian bisa disinergikan karena setidaknya setidaknya aksi-aksi tadi yang saya ingin bahas tri dharma perguruan tinggi itu bisa kita laksanakan dengan values prophetic di kampus penelitian kita pengabdian kita kemudian juga pengajaran saya kira saya kira luar biasa ini urgen saya kira mumpung ada prof saya kira mungkin juga bisa disounding prof ke pimpinan pusat PTN-PTN bisa disentuh dengan hadirnya pimpinan ranting istimewa Muhammadiyah yang berbasis kampus sebagai ruang intelektual yang kemudian juga Muhammadiyah hadir disitu sebagai aset untuk Muhammadiyah ke depan karena mungkin sekat-sekat geografis sudah tidak relevan lagi untuk perkataan Muhammadiyah harus lebih luas lagi mungkin itu sedikit apa namanya unek-unek dan kemudian inspirasinya dari Pak Konto sebagian nanti juga bisa di respon oleh Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lain yang hadir di aula BP di titik ini kandirisasi tema yang menarik dan memang insya Allah Bapak Ibu sekadar menginfokan beberapa notulensi dari forum ini insya Allah akan kita lanjutkan sebagai sebuah buku untuk kemudian kita ajukan untuk resolusi Muktamar tahun depan Muktamar Muhammadiyah yang akan diaksanakan di Solo jadi mohon doa dan bantuannya untuk penyusunan buku ini untuk kemudian karena masih ada cukup banyak waktu untuk terakhir kami mohon pendapat dari seorang tamu tamu istimewa beliau adalah alumni master arsitektur Universitas Gajimada kepada Mas Andika ini saya panggil Mas ya kepada Mas Andika Saputra kami persilahkan untuk memberikan tanggapan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ini nikmat ini nikmat besar dari Allah kepada saya pada hari ini saya diberikan nikmat oleh Allah bisa menghadiri acara ini ketika publikasi disebabkan Masjid Fari tanpa berpikir panjang saya langsung mendaftar apalagi mendapatkan informasi yang akan menyampaikan atau keynote speech-nya pada hari ini adalah istri tercintanya Prof. Gunto Wijojo Ibu Susi terima kasih banyak Ibu Susi kehormatan bagi saya bisa hadir di forum ini beberapa saat setelah saya mendaftar acara ini saya dihubungi oleh Mas Dinta pengalaman saya setiap kali Mas Dinta menghubungi saya hampir selalu akan membawa masalah sehingga pagi tadi Mas Dinta hadir ini sudah mepet-mepet saya ada apa ini dan bagi saya ini masalah harus berbicara di forum ini karena pertama saya adalah generasi yang tidak bertemu langsung dengan Prof. Gunto Wijojo saya lebih muda dari Mas Jifari seperti tadi Mas Jifari sudah membuka angka tahun 2007 saya lebih muda dari Mas Jifari jadi saya tidak bertemu secara langsung oleh Prof. Gunto Wijojo sehingga saya merasa kok tidak pantas untuk berbicara seperti Prof. Khairil dan bapak-bapak yang lain terdua memang saya statusnya sebagai peserta bukan sebagai tamu yang memang disiapkan untuk berbicara secara khusus saya mengenal sosok Prof. Gunto Wijojo melalui karya-karya beliau saya di arsitektur tapi kok bisa nyebrangnya sampai sejauh saya alumni S2 arsitektur UGM ketika S2 saya mengambil konsentrasi antropologi arsitektur di bawah bimbingan Prof. Hedi Sri Ahimsa kemudian saya juga mengambil konsentrasi sosiologi arsitektur di bawah bimbingan Prof. Sunyoto Usman melalui Prof. Sunyoto Usman beliau banyak menggugah kami buat terjadi ketidakadilan dalam keruangan kita ketidakadilan spasial khususnya dalam lingkup perkotaan dan permukiman nah untuk membahas isu-isu ketidakadilan ini kemudian saya mencari harus dengan framework apa untuk membahasakan isu-isu atau mencari solusi isu-isu ini kemudian melalui Prof. Hedi Sri Ahimsa lah saya berkenalan dengan karya-karya Prof. Gunto Wijojo tetapi sepanjang saya perkuliahan ya perkenalan itu sebatas membaca lewat saja kemudian tahun 2013 kalau tidak salah Mas Di Fari dan kawan-kawan di FIB mengadakan sekolah Prof. Hedi langsung diasuh oleh Prof. Hedi itu pun sekilas saja tapi ketika saya sudah lulus S2 kemudian sekarang mengabdi di Universitas Muhammadiyah Surakata saya kembali membaca karya-karya Prof. Gunto dan merenunginya ternyata banyak hal yang bisa digunakan khususnya generasi sekarang generasi termasuk saya yang muda-muda ini yang tidak bertemu langsung dengan Prof. Gunto dan tidak memahami kondisi lingkungan ketika Prof. Gunto menulis karya-karya beliau ternyata banyak hal yang bisa masih kita gunakan dari karya-karya Prof. Gunto pemikiran-pemikiran Prof. Gunto pengalaman saya sejauh ini paling tidak ada empat hal yang bisa saya tangkap khususnya di bidang keilmuan saya di arsitektur yang pertama terkait dengan generasi muslim tanpa masjid kami di UMS memiliki roadmap penelitian terkait dengan generasi muslim tanpa masjid integrasi generasi muslim tanpa masjid yang oleh Prof. Gunto Wijoyo sendiri salah satu solusinya adalah peran masjid kampus yang harus menjadi best camp keilmuan hasil penelitian kami sudah kami seminarkan kemarin di seminar ilmiah masjid di Salman ITB awal bulan Oktober ini ternyata disana terjadi dialektika yang sangat menarik sekali terjadi perbedaan integrasi generasi muslim tanpa masjid di masjid yang lingkungannya PTN dengan di masjid kampus yang lingkungannya kampus beridentitas Islam karena kalau di lingkungan PTN generasi muslim tanpa masjid itu memang bisa kuat ditarik oleh masjid kampus karena semacam pelarian ruang pelarian yang seperti ditangkap oleh Pergunto yang saya taksirkan ruang pelarian ketika di kelas kita tidak bisa berbicara Islam ketika di kelas kita tidak bisa bicara spiritualitas masjid kampus adalah ruang pelarian tapi kemudian di masjid kampus di lingkungan universitas yang beridentitas Islam apa yang bisa dilakukan semuanya sudah dilakukan dibicarakan di dalam ruang kelas sehingga kecenderungannya masjid kampus di lingkungan perguruan tinggi Islam itu tidak seramai segera seperti contohnya masjid Salman masjid UGM dan yang lainnya itu hal pertama sehingga kami di UMS kami memiliki dua masjid kampus yang besar kami menggunakan framework generasi muslim tambah masjid dari Pergunto Wijoyo untuk menyelesaikan masalah itu kemudian yang kedua adalah etika profetik dari Pergunto Wijoyo humanisasi liberasi dan transcendensi di kampus kami di UMS tiga kata itu terpampang di mana-mana terpampang di mana-mana tapi yang ironisnya tidak semua mahasiswa tahu itu dari mana siapa perumusnya dan artinya apa sehingga kami di UMS beberapa kali saya terlibat pembicaraan ngobrol begitu santai dengan kawan-kawan IMM Averus Fakultas Teknik kita berbicara Pergunto Wijoyo kalau IMM UGM baru akan mulai kami sudah mengawalnya karena PTM itu lebih mendahului PTN karena M duluan baru seharusnya memang PTM memiliki tanggung jawab moral untuk kembali mengangkat pemikiran Pergunto Wijoyo Pergunto Wijoyo besar di UGM sekarang UGM IMM UGM mengangkat itu logis tapi PTM itu juga seharusnya memiliki beban moral atau tanggung jawab moral kembali mengangkat pemikiran Pergunto Wijoyo terkait dengan etika profetik terkait dengan bidang keilmuan saya di arsitektur arsitektur sekarang salah satu yang lagi ngetren adalah arsitektur komunitas di Jogja sudah ada bagaimana arsitektur yang berpihak kepada kalangan kecil tapi mohon maaf paradigma yang digunakan arsitektur komunitas ini bukan paradigma Islam sehingga sebenarnya etika profetik dari Pergunto Wijoyo ini bisa menjadi framework untuk menggerakkan arsitektur komunitas yang berparadigma Islam ini potensinya besar sekali saya sudah matur ke prof. Hedi prof sudah matur bertahun-tahun yang lalu ketika pertama kali lulus S2 prof bagaimana kalau ini dielaborasi lagi kembali semacam paradigma arsitektur komunitas yang Islam silahkan mas S3 tapi saya kalau S3 dengan prof. Hedi ini urusannya panjang tidak selesai tepat waktu sebenarnya potensinya luar biasa kemudian yang ketiga terkait dengan objektifikasi ini juga potensi luar biasa pemikiran Prof. Gunto Wijoyo yang luar biasa sekali saya lahir dan besar di Bali dimana umat Islam adalah umat mayoritas kedua saya tidak menggunakan kata-kata minoritas karena itu mengkerdilkan diri sendiri kami adalah umat mayoritas kedua ketika saya berkhidmat di UMS yang menguji saya ketika itu adalah Ustadz Marpuji Ali dan Ustadz Dahlan Rais beliau berdua ketika mengetahui saya dari Bali kenapa Anda justru ke UMS kenapa tidak tetap di Bali saya sampaikan kepada beliau berdua Prof Ustadz saya sedang hijrah karena di Bali belum ada PTM jadi sekarang saya di Solo dulu terkait dengan kondisi lingkungan di Bali dimana umat muslim sebagai umat mayoritas kedua apalagi Muhammadiyah tidak segerget tidak segerget di Jogja dan di Solo yang saya rasakan sekarang berkembang di Bali khususnya masalah toleransi radikalisme segala macam itu yang isu-isu itu banyak dirangkul dan digoreng oleh saudara muslim kita yang berbeda afiliasi saya pernah menyapekan kepada kawan-kawan di Bali kita di Muhammadiyah ini punya objektifikasi dari Pak Punto Wijo kalau kita selalu disudutkan di Bali masalah selama ini yang baru ketahuan Muhammadiyah di Bali baru tahun 1920-an kita sudah lebih lama dari itu karena merangkul tradisi-tradisi sebelumnya kita tidak memang kita Muhammadiyah di Bali kita tidak bisa lagi bicara masalah tradisionalitas yang dari abad 17, 18, 19 karena kita memang terlacaknya dari 1920-an baru kita ada di Bali tapi itu harus melakukan penelitian kembali yang kita sekarang bisa angkat isunya adalah objektifikasi dari Kunto Wijo kita angkat isu-isu sekarang kita mungkin tidak akan bisa bicara bagaimana hubungan antara muslim hindu dari abad 16, 17, 18 dengan tradisi yang sinkretik melalui akulturasi segala macam tapi kita coba angkat bagaimana menyatukan muslim dan hindu untuk isu-isu terkini reklamasi masalah ekonomi masalah lingkungan masalah air bersih masalah pariwisata yang tidak berpihak pada masyarakat dari objektifikasi Prof. Kunto Wijo isu-isu terkini itu bisa menyatukan kita dalam konteks bangsa Indonesia jadi sebenarnya itu potensi luar biasa sekali untuk mempersatukan bangsa Indonesia objektifikasi ini sehingga kita tidak perlu lagi dipecah belah masalah radikalisme toleransi yang dikiring ke sana kemari kemudian umat Islam berpecah belah begitu apalagi dengan umat yang lain kemudian yang keempat di bidang arsitektur sendiri Prof. Kunto Wijo saya lupa di buku apa beliau menulis mungkin di buku masyarakat dan budaya kok tidak salah itu terbitan tiara wajana beliau mengkritik kondisi kota kita di Indonesia yang kering spiritualitas tadi sampaikan Prof. Khairul kok tidak salah beliau Prof. Kunto Wijo tidak mau menyetir sendiri karena ruwet kehidupan kota yang memang begitu ruwet sehingga itu sebenarnya bisa menjadi framework atau titik berbicet dari kawan-kawan PWK maupun arsitektur bagaimana menciptakan sebuah kota yang humanis kota yang benar-benar untuk manusia kota kita sekarang kota yang memang untuk masyarakat teknologis yang dikritik oleh Prof. Kunto Wijo masyarakat yang anonim otomatisasi segala macam sebenarnya itu menjadi pandangan baru di bidang perancanaan bagaimana membuat kota itu yang humanis bukan saja humanis tapi kota juga tidak punya nilai-nilai transcendental begitu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Prof. Kunto Wijo terkait dengan bidang keilmuan saya di arsitektur kalau di UGM ini model seperti saya generasi Guroba bahasa lainnya Al-Munafiq pun kuliahnya di teknik tapi banyak bertemu dosennya di FIB sekian dari saya Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya oh ya Susi mau menanggap atau kita masih ada setidaknya 20 menit Bu Alimah kita sudah kedatangan tamu besar juga Bu Alimah kami persilahkan kepada Bu Alimah Tulkiptia untuk menyampaikan pandemannya terima kasih semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tadi malam di WA oleh salah satu panitia untuk acara ini kemudian oke insya Allah saya usahakan karena ini acara ketiga saya dari jam 7 tadi jadi mohon maaf khusus terlambat oke terkait dengan respon saya terhadap pemikiran-pemikiran Pak Kunto saya belum pernah ngobrol langsung dengan beliau tapi saya selalu bersama istri beliau yaitu Bu Susi karena itu saya yakin pemikiran-pemikirannya pun juga tidak jauh beda dengan beliau saya sangat berterima kasih sekali kepada Bu Susi karena beliau yang sebenarnya mengenalkan saya membawa saya kepada isu-isu perempuan dan juga aktif di Aisyah dan Muhammadiyah terima kasih Bu Susi sampai disini adalah jasa dari Bu Susi untuk memperkenalkan saat itu memang begini sebenarnya saya dulu memang aktifnya bukan di IMM tapi di PII pelajar Islam Indonesia yang disitu ada R.U. Muhammadiyah sehingga ketika lulus itu saya ditawari oleh Bu Nurjanah yang sekarang dekan saya ayo ikut muslimat saja Bu Susi juga nawari ayo ikut Aisyah saja lalu saya istiharoh saya istiharoh saya berpikir kalau yang ngajak Bu Susi ini kan tingkat PP nasional sehingga kayaknya lebih strategis daripada ngikuti PW karena kan kalau Ben Nurjanah PPW muslimat tapi Alhamdulillah setelah bertemu dengan Aisyah Muhammadiyah semakin cocok dengan ide-ide yang ada dan sekarang bapak saya di Ngawi juga ketua PDM Muhammadiyah di Ngawi sehingga terus bersambut dan saya tidak pernah menyesal saya aktif di Aisyah dan Muhammadiyah nah jadi kesan saya itu saya mengenal tentang keberagamaan kesetaraan Islam Indonesia itu ya dari Bu Susi Bu Susi itu saya yakin karena juga diinspirasi oleh suami beliau selain itu memang Bu Susi juga punya pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa saya mendengarkan pidato pengukuhan guru besar ya Bu ya saat itu di UGM yang kemudian dibacakan oleh Bu Susi saat itu saya datang itu subhanallah itu cukup menginspirasi sekali terkait dengan bagaimana kita hidup di masyarakat ini dengan tetap mempertahankan Islam Indonesia dengan apa ya kita duduk seperti ini nyaman tanpa ada sexual drive gitu ya saya bayangin kalau harus ada sekat gitu kan kayaknya itu sudah tidak Islam Indonesia lagi gitu atau sudah pada pakai cadar semuanya gitu saya bayangkannya kok sudah tidak Islam Indonesia lagi saya berharap 20, 40, 50 tahun yang akan datang ya Indonesia masih tetap seperti ini colorful dengan berbagai macam jilbabnya dengan kita berdiskusi laki-laki perempuan sama-sama dengan kekuatan imannya gitu ya sehingga tidak akan ada apa prasangka-prasangka atau segala sesuatu itu selalu diukur dengan sexual drive gitu itu yang sekarang kayaknya ada kelompok-kelompok yang mengarah ke sana oleh karena itu kita sangat berterima kasih dengan pemikiran penggunaan Pak Punto yang saya secara pribadi banyak belajar dari dan melalui Bu Susi gitu itu aja mungkin komen saya sekali lagi terima kasih Bu yang sudah mengantarkan saya untuk sampai di sini dan telfon doanya semoga profesor saya lancar terima kasih kita masih ada cukup waktu kita lempar ke forum bagi kawan-kawan semuanya yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada semua orang yang ada di sini kami persilakan untuk angkat tangan kita enjoy aja sih mungkin ada yang ingin menanggapi kami tadi mikrofonnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalan sama dengan Bu Ali Umah saya aktif di PII tapi kemudian persinggungan saya dari Muhammadiyah kebetulan dulu di SMA Muhammadiyah Tuban dan pernah memberikan mata kuliah pemanduan wisata kepada mahasiswa saya Pak Gifari ini ya poin ini saya kira penting untuk saya sampaikan terkait dengan ide apa yang tadi disebutkan sebagai profetik pemikiran ataupun pendekatan saya melihat pribadi Pak Gunto melalui buku-buku beliau karya-karya beliau dan Alhamdulillah saya jadikan kendaraan untuk profesi saya di peramu wisata dimana ini sudah masuk ke dalam tataran multidisiplin ilmu multikepentingan multiusaha dan selanjutnya yang hari-hari ini sangat menjadi tren secara bisnis nah dalam titik inilah saya kira apa yang menjadi dasar almarhum tentang suratul rahmat Haji Ali Imran ya Gunto Mkhara Umar Ukhri Jardinas Takmudu Nabil Ma'ru Fetan Hauna Mungkar ini menjadi pijakan sehingga profesi saya dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu saya suntikan kepada mata kuliah pemandu wisata di Satra Atap ketika itu dan Alhamdulillah saya melihat Pak Gifari ini menampilkan apa yang menjadi pesan mata kuliah saya itu saya melihat sejarah itu bisa dikendarai nah sejarah kita mohon maaf kalau saya merasakan orang pariwisata di lapangan 30 tahun saya di lapangan di pariwisata di Bali sampai di Jogja ini sangat kolonialized gitu nah peta inilah peran Muhammadiyah bisa dimainkan seperti tadi yang disinggung oleh Pak Gifari profesi ini penting dikendarai bukan hanya barangkali hal-hal yang menyangkut apa keilmuan tetapi profesional pekerja profesional harus masuk apa yang disebut sebagai sarana dakwah yang 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 tadi bahasa yang lain adalah menyatukan amal dengan iman bahasa yang lain mungkin Pak Prof Koyotinul tadi apa ya tak unsur ketakwaan yang kemudian melekat di dalam tataran praktek kerja nah dalam poin ini Alhamdulillah sekarang saya ada di apa diklat pusat Himpunan Pramwisata Indonesia dimana kami ikut mendirikan lembaga profesi lembaga apa LSP lembaga sertifikasi profesi dimana setiap profesional harus tersertifikasi dan poin pentingnya disini bahwa alangkah indahnya ke depan para para daimah madiah seluruh Indonesia ini memiliki semacam kesadaran profetik di dalam ranah setiap profesinya yang kedua di bidang keparwisataan sekarang ini hampir semua tenaga kerja itu barangkali menjauh ya kalau saya katakan secara apa adanya karena saya melihat di fakta lapangan anasir anasir apa yang disebut sebagai profetik ataupun pendekatan profetik ataupun ajaran profetik itu tidak berlaku di dalam fakta industrial ya ukurannya adalah uang ukurannya adalah having kering anda menjadi apa itu tidak menjadi ukuran kalau menjadi apa artinya kan menjadi sesuatu yang bernilai nilai inilah yang ujungnya saya kira penting untuk ditawarkan kepada teman-teman baik mahasiswa S1 S2 dan selanjutnya maaf kalau saya sebutkan seperti ini karena kita di lapangan ini kering dengan apa yang disebut sebagai pendekatan profetik dan saya berusaha untuk memulai Alhamdulillah juga sudah menulis buku dari 2009 saya menulis multi level learning dan 2019 ini saya kembangkan menjadi bagaimana multi level learning ini terinspirasi oleh ajaran keperwisataan dimana poin pentingnya adalah agar manusia berjalan di buka bumi ini melihat masa lalu untuk kesejahteraan untuk kemanfaatan dan selanjutnya jadi ada kurang lebih 20 ayat-ayat safar yang pertama adalah kemampuan kita bergerak meninggalkan zona rumah tapi yang kedua adalah hijrah bagaimana konsep hijrah itu terbangun di dalam profesi kita dalam kehidupan kita dan selanjutnya saya kira itu matulmumun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh namanya Andi Mudri Udin Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Susi mau menanggapi dulu atau kita ke forum lagi dengan sendirinya saya menyampaikan terima kasih yang sangat besar kepada semua pihak yang telah memberikan tanggapan dan sanjungannya saya kira tentang karya almarhum kalau pada waktu tahun 91 itu saya kira Pak Pamsuri juga ingat memang tadi dikatakan tulisan Pak Punto buku bukan tulisan buku Pak Punto tentang paradigma Islam itu sangat kalau sekarang viral gitu ya tetapi begitu dianggap sangat penting sekali sehingga memang banyak pihak yang menuliskan kemudian juga saya ingat sekali Kompas itu berkali-kali membuat resensi dan resensinya itu dua halaman penuh bagian tengah itu waktu itu yang terbetik pada saya saya tuh begini ya Allah kok di lempau kayak banget sebagai orang Jawa orang Jawa itu di lempuk duhur itu karena khawatir jatuh itu itu ada pikiran saya Anopo gitu ya sebagai seorang istri itu saya ingat sekali tahun tahun 91 Agustus antara bulan Juli Agustus gitu itu ketika saya direbutkan itu dan waktu itu kemudian memang Pak Kuntos sakit pada Januari tanggal 7 92 sehingga waktu itu memang sebagai istri itu menjadi sangat bukan menjadi bangga seneng tapi dek-dekan di lempong ngukai itu itu saya tidak orang Jawa tapi kalau sekarang saya itu merasa ini berdaya formnya bersama saja jadi bahwa kemudian semuanya mengapresiasi Alhamdulillah kami sekeluarga bersyukur Alhamdulillah bahwa pikiran-pikiran Pak Kuntos itu masih bisa aplikatif implementatif dan ternyata kalau pikiran saya ya mungkin di dalam segi-segi ilmuwan keislaman dan juga sosial tapi ternyata merambahkan semua bidang arsitektur menyangkut pariwisata menyangkut semua bidang menyangkut ini dengan sendirinya atas nama keluarga kami terima kasih dan mudah-mudahan menjadi semakin luas juga bahwa memang saya kira yang terpenting adalah bahwa seluruh kehidupan kita itu memang harus bersandar kepada memang tadi profetik tadi jadi kesadaran tentang spiritualitas kita yang juga kemudian membumi sebagaimana memang tugas nabi kan seperti itu tugas profet kan seperti itu yang kira-kira puisi ini adalah memang puisi pro puisi Pak Kuntos yang tercantum dalam bagian terakhir dari makrifat yang diharaman terakhir jadi gambarannya adalah bahwa ketika nabi itu esrok merod saya kira digambarkan di Pak Kuntos seperti itu itu kapan saya bukan Pak Kuntos mengatakan ketika nabi itu esrok merod sudah mengalami setelah mengalami pendidikan yang sangat kemudian Allah menghibur kenikmatan yang tiada tarang menghadap Allah maka di sana digambarkan yuk melakun-melakun yang mega apakah kamu ingin berjalan di atas mega maka masih di bumi ini adalah ketika kenikmatan spiritualitas sudah sampai puncaknya orang itu harus juga membawa spiritualitasnya itu kepada kegiatan kita di bumi untuk menjadakan umat tadi karena ternyata memang dari semua aspek ternyata dalam kehidupan ini dari wisata tadi dikatakan memang betul bahwa wisata itu bisa membawa dampak-dampak macam-macam kemudian juga arsiteknya dan lain sebagian saya kira semua kami terima kasih mudah-mudahan memang begitu jadi sampai sekarang memang buku Pak Kuntos masih terbit juga dan saya memang pilih-pilih yang meminta saya untuk menerbitkan biasanya saya pilih yang penerbit memang mau betul-betul mengusahakan bahwa itu tersosialisasi bagi saya yang penting orang yang moco jadi memang tidak semua penerbit kadang-kadang minta tidak selalu salah satu kalau sekarang yang menerbitkan itu hanya piara wacana walaupun piara wacana itu sekarang sudah hampir habis ternyata juga karena penerbitkan buku kondisinya sangat diri menurut Mas Cahaya itu sangat yang lain itu mata bangsa orang yang sudah saya kenal sejak awal Pak Kuntos dulu itu Mas Budan dan Luhur itu itu juga menerbitkan tapi juga memang saya tahu banyak juga yang sudah di online-kan orang itu juga memang betul tapi kita relakan saja kalau orang betanya begitu relakan saja suatu waktu Pak Busro menelpon saya khusus apa tahu di toko buku papirus di bandara kalau dulu dan di itu ada toko buku besar ada bukunya Pak Kuntos besar sekali katanya itu hampir 10% itu banyak dan itu merupakan kesatuan dari berbagai buku apa Busro tahu tentang itu apa diterbitkan atas nama saya bukan saya tidak tahu itu jadi ternyata begitu itu dan kemudian dikatakan bagaimana itu administrasinya alah Pak yang penting orang itu sudah membaca bukunya Pak Kuntos benar-benar saya bilang memang ada seperti itu online juga tapi bagi saya begitulah saya khlas saja karena yang penting bahwa itu menginspirasi orang kemudian memberikan tadi pikiran-pikiran yang bagi saya itu juga malah oh ya begitu ya ternyata karena itu terima kasih untuk semuanya ya Mbak Alim juga jangan terlalu kayak gitu enggak gitulah yang penting satu mengajak orang-orang muda terus terang saja saya kan memang di pimpinan pusatang Isya masih stabil itu sudah tahun 85 sama gitu nah saya kan ingin membawa orang-orang yang saya tahu itu adalah bau-bau Muhammadiyah jadi dulunya bau-bau Muhammadiyah itu sepandangan kebetulan memang kawan-kawan juga banyak yang di WSW karena saya juga orang WSW gitu kesudih wanita ini teman-teman yang anulah kemampuan perempuan kadang-kadang kita bawa gitu ya termasuk ya orang yang di fakultas saya ya muda-muda begitu yuk kalau perlu saya hampiri aku harus berapa yuk saya bawa mobil nanti saya hampiri ke fakultas pulangnya kembalikan ke fakultas itu ya memang dalam rangka untuk memberikan kesadaan kita semuanya jadi itu-itu saja Mbak Alin jadi tidak masalah jangan terima kasih jangan terlalu besar gitu jadi kira-kira begitu lah kurang lebihnya mohon maaf ada film yang saya titipkan nanti bisa ditayangkan bagaimana supaya maksud saya itu begini supaya tahu Pak Kunto jadi biar tahu juga Pak Kunto di dalam itu tahun 2004 sekitarnya kalau tidak salah itu seperti itulah Pak Kunto ketika berkarya saya kira demikian ya terima kasih kurang lebih yang maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih